Kera iblis dunia yang kacau itu pintar. Awalnya, ia tidak menggunakan kemampuan garis keturunannya. Sebaliknya, ia menggunakan ki pedang logam geng tak terbatas ketika melihat napas wanita itu tidak stabil dan tampaknya menderita cedera internal. Berhadapan dengan pedang logam geng ki yang tak terbatas, mata wanita berpakaian putih itu menampakkan ekspresi yang amat serius. Awan ungu turun, pedang ilahi abadi. Wanita berpakaian putih itu berteriak pelan. Wajahnya langsung pucat. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan membentuk segel dengan pedang hijau kuno di tangannya. Bintang-bintang di langit menyala saat ini. Gemuruh. Di antara langit dan bumi, guntur bergemuruh. Bintang-bintang di langit semuanya berjatuhan dengan cahaya bintang yang terang saat ini. Itu indah dan mempesona, seluas lautan. Wanita berpakaian putih itu mengarahkan pedang hijau kuno di tangannya ke kehampaan. Untayan petir ungu mengembun dari udara tipis dan akhirnya berubah menjadi pedang cahaya ungu besar yang panjangnya ribuan kaki. Pedang itu mekar dengan cahaya tak terbatas dan menebas kera iblis dunia yang kacau. Itu teknik pedang dewa awan ungu. Ling Xiao terkejut. Seni bela diri yang digunakan wanita berpakaian putih itu adalah teknik pedang dewa awan ungu. Ling Xiao memiliki kesan yang sangat mendalam tentang teknik pedang ini. Teknik pedang dewa awan ungu adalah seni bela diri tingkat surga tingkat atas yang diciptakan oleh Ling Xiao di kehidupan sebelumnya. Kemudian, teknik ini diturunkan kepada murid sejatinya. Ling Xiao memiliki total tujuh murid sejati di kehidupan sebelumnya, dan masing-masing dari mereka mewarisi teknik unik darinya. Meskipun jurus pedang dewa awan ungu hanya merupakan seni bela diri tingkat surga tingkat atas, ketika dikultivasikan hingga ekstrim dan memadatkan tubuh sejati kaisar awan ungu, ia dapat meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan seni bela diri tertinggi. Namun, terlalu sulit untuk mengolah teknik pedang dewa awan ungu secara ekstrim. Bahkan murid sejati Ling Xiao di kehidupan sebelumnya tidak mengolahnya secara ekstrim. Oleh karena itu, teknik pedang dewa awan ungu hanya merupakan seni bela diri tingkat surga tingkat atas. Apakah sekte Danau Giyok merupakan sekte yang didirikan oleh Han Gong? Ling Xiao berpikir dalam hati. Nama murid sejati di kehidupan sebelumnya adalah Ji Hamong. Dia adalah murid termuda. Ketika Ling Xiao meninggal di kehidupan sebelumnya, Ji Hamong baru saja menerobos ke alam raja. Teknik pedang dewa awan ungu adalah seni bela diri yang hanya bisa dikultivasikan di alam mulia. Terlalu berat untuk menggunakannya dengan kultivasi alam surgawi. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Benar saja, setelah menggunakan jurus ini, tubuh wanita itu malah semakin bergoyang. Jelas, dia telah membayar harga yang mahal. Tetapi kekuatan teknik pedang ini sangat mengerikan. Gemuruh. Hampir dalam sekejap, pedang cahaya ungu besar itu bertabrakan dengan pedang kilogam geng tanpa batas, dan gelombang kejut yang kuat meletus. Dengan kera iblis dunia yang kacau dan wanita berpakaian putih sebagai pusatnya, area dalam radius 10 mil diselimuti cahaya ilahi yang menyala-nyala. Bumi bergetar hebat, dan tanaman, pohon, gunung, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Bahkan Ling Xiao yang berada lebih dari belasan mil jauhnya, merasakan darahnya bergejolak saat tersapu oleh gelombang dahsyat itu. Meskipun pedang kilogam geng tak terbatas merupakan kemampuan garis keturunan kera iblis dunia caotik, bagaimana bisa ia dibandingkan dengan seni pedang ilahi awan ungu? KACA Setelah bertahan selama hampir sesaat, cahaya pedang emas besar itu pecah dengan suara keras. Cahaya pedang ungu sepanjang 10 ribu kaki terus jatuh ke arah kera iblis dunia yang kacau. MENGAUM Kera iblis dunia yang kacau itu meraung. Matanya yang berwarna merah darah memperlihatkan jejak kengerian. Ia buru-buru mengangkat tongkat besinya yang besar untuk memblokir serangan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa manusia mungil yang kelihatannya akan mati itu mampu melancarkan serangan yang begitu mengerikan. KACA Batang besi besar di tangan kera iblis dunia kekacauan terpotong menjadi dua. Langit dipenuhi dengan petir ilahi awan ungu, disertai dengan pedang ki yang sangat tajam, menyelimuti kera iblis dunia kekacauan. MENGAUM MENGAUM TERIAKAN KERAS TERDENGAR Kera iblis dunia kekacauan menggeliat hebat, dan bumi bergetar hebat. Ketika cahaya ilahi berangsur-angsur menghilang, pemandangan di dalam pun terungkap. Pada saat ini, kera iblis dunia caotik tampak sangat menderita. Pedang dewa awan ungu meninggalkan bekas darah yang sangat besar di dadanya. Dari bagian bawah kepalanya hingga bagian bawah perutnya, darah menetes. Seluruh tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Mata kera iblis dunia yang kacau itu memperlihatkan ekspresi yang sangat mengerikan. Pedang ini benar-benar membuatnya takut. Ia meraung ke arah wanita berpakaian putih, menyeret tubuhnya yang terluka parah, berbalik, dan melarikan diri. Engah! Wanita berpakaian putih itu tidak dapat menahannya lagi. Tiba-tiba dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya bergoyang, dan dia jatuh dari kehampaan. Mata Ling Xiao berbinar, lalu dia pun bergegas menuju tempat wanita berpakaian putih itu terjatuh. Alasan mengapa Ling Xiao tidak memilih untuk mengejar kera iblis dunia kacau adalah karena meskipun kera iblis dunia kacau terluka parah dan sekarat, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dilawan Ling Xiao. Jika Ling Xiao memikirkan inti monsternya, dia takut dia akan ditampar sampai mati olehnya. Wanita berpakaian putih itu berasal dari Sekte Danau Giok, dan dia memiliki semacam hubungan dengan murid Ling Xiao di kehidupan sebelumnya. Ling Xiao tentu saja ingin pergi ke sana dan menanyakannya. Dia tidak mendapatkan jawaban apapun tentang apa yang terjadi setelah kematiannya di Sekte Changsen. Ling Xiao berharap dia bisa menemukan beberapa petunjuk di Sekte Danau Giok. Ling Xiao melewati lapisan hutan lebat, memanjat gunung, dan akhirnya tiba di sebuah lembah yang dalam. Arah di mana wanita berpakaian putih itu jatuh seharusnya berada di sini. Aura Ling Xiao sangat tertahan, seperti batu dingin, tidak ada gejolak kehidupan yang terpancar darinya. Dia melewati hutan bambu di lembah, dan berjalan hati-hati ke arahnya. Hem! Telinga Ling Xiao berkedut, dia mendengar suara datang dari depan, dan langkah kakinya menjadi semakin lambat. Menghirup ki sejati, Ling Xiao menginjak daun-daun yang layu tanpa mengeluarkan suara. Sosoknya seperti hantu. Di ujung hutan bambu, terdengar suara air mengalir. Ling Xiao hati-hati menyelidiki dengan kekuatan mentalnya. Ada air terjun, dan air seputih salju jatuh dari tebing. Di bawahnya ada kolam yang dalam, dan wanita berpakaian putih itu mengambang di atas kolam. Auranya sangat lemah. Bagaimana dia bisa terluka parah? Bahkan jika dia harus membayar harga untuk menggunakan ilmu pedang langit ungu, dia seharusnya tidak terluka sampai sejauh ini. Mungkinkah dia pernah terluka sebelumnya? Mata Ling Xiao berbinar, dia hendak berjalan keluar dari hutan lebat dan membawa wanita berpakaian putih itu. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh berwarna putih muncul di tepi kolam dan berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan kipas lipat di tangannya. Pemuda itu tampak mirip dengan Ling Xiao. Usianya baru 15 atau 16 tahun, tetapi ada sedikit cahaya jahat dan dingin di matanya. Terlebih lagi, Ling Xiao bisa merasakan aura yang tak terduga darinya. Tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi. Sungguh tingkat kultivasi yang tinggi. Mata Ling Xiao berbinar. Untungnya, dia tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, dia pasti akan menabrak pemuda ini. Terlebih lagi, pemuda ini membuat Ling Xiao sedikit merasakan adanya bahaya. Bawahan Ouyang Yu memberi hormat kepada Yang Mulia. Cahaya dingin bersinar di mata pemuda tampan itu, tetapi dia berlutut hormat kepada wanita berpakaian putih di kolam. Ouyang Yu, Tuan Muda Ouyang. Tatapan mata Ling Xiao bergerak. Mungkinkah Ouyang Yu ini adalah Tuan Muda Ouyang yang disebutkan Wang Wei? Siapa dalang sebenarnya di balik ini? 122. Ouyang Yu berlutut di sana untuk waktu yang lama, tetapi wanita berpakaian putih itu tidak menanggapi. Seolah-olah dia benar-benar pingsan. Yang Mulia, saya telah menyinggung Anda. Ouyang Yu berkata dengan lembut. Kemudian, sebuah gangki siantian yang kuat menyebar dan berubah menjadi pelangi yang panjang. Itu langsung mengangkat wanita berpakaian putih itu dari kolam dan dengan lembut meletakkannya di tepi kolam. Pada saat ini, pakaian wanita berbaju putih itu basah kuyuk, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna yang akan membuat darah mendidih. Kulitnya seputih giyok, jari-jarinya ramping, dan dua puncak di depan dadanya bulat sempurna dan mengjulang tinggi. Pakaiannya yang tipis menempel erat di kulitnya, dan pemandangan yang samar-samar terlihat itu membuat imajinasi orang menjadi liar. Meskipun wajahnya masih tertutup cadar, orang bisa membayangkan betapa cantiknya dia di balik cadar itu. Ouyang Yu menatap wanita berpakaian putih di depannya, dan jejak gairah muncul di matanya. Namun, dia masih memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa napas wanita berpakaian putih itu sangat lemah. Dia telah jatuh ke dalam kondisi tidak sadar. Yang mulia, saya akan memberikan Anda pil penyembuh. Saya telah menyinggung Anda. Api jahat berkobar di mata Ouyang Yu, dia mengulurkan tangannya untuk menarik cadar di wajah wanita itu. Ketika Ling Xiao melihat ini, senyum mengejek samar muncul di bibirnya. Suara mendesing. Tepat ketika tangan Ouyang Yu berjarak satu inci dari wajah wanita berpakaian putih itu, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang indah bagaikan bintang, dipenuhi dengan ekspresi dingin. Ouyang Yu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Suara dingin dan bermartabat terdengar, dan tangan Ouyang Yu membeku di udara. Yang mulia, mohon maafkan saya. Saya hanya ingin memberikan pil penyembuh. Saya tidak bermaksud tidak sopan. Wajah Ouyang Yu dipenuhi ketakutan, dan dia buru-buru berlutut. Bukankah aku sudah membiarkanmu kembali ke negaramu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tatapan dingin wanita berpakaian putih itu sedikit melunak, tetapi dia masih bertanya dengan ragu. Yang mulia, kami memang telah kembali ke negara kami. Namun, dalam perjalanan kembali, saya mendengar berita yang mengejutkan, jadi saya datang untuk melaporkannya kepada Yang mulia. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Ouyang Yu dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan bertanya. Saya baik-baik saja. Wanita berpakaian putih itu perlahan duduk dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Seketika, air di pakaiannya menguap. Matanya kembali tenang dan wajahnya menjadi kemerahan. Bangun, berita mengejutkan apa? Ceritakan padaku. Mata Ouyang Yu menyipit saat melihat wanita berpakaian putih itu mengeringkan pakaiannya dengan mudah. Namun, dia tetap berkata dengan hormat, Yang mulia, saya telah menerima berita bahwa Raja Nanzao telah berkolusi dengan para menteri istana kekaisaran dan berkonspirasi untuk memberontak. Dia telah merebut 81 kota dalam sebulan dan akan segera mencapai kota Suandu. Raja Nanzao memberontak, brengsek. Mata wanita berpakaian putih itu berbinar, memperlihatkan sedikit rasa dingin. Saya sedang mencari Yang mulia di pegunungan binatang buas dan tanpa sengaja melihat pertempuran antara Yang mulia dan kera iblis dunia kacau, jadi saya menemukan tempat ini. Yang mulia, Anda masih harus kembali ke kota Suandu sesegera mungkin. Jika tidak, dinasti Suan Agung saya akan berada dalam bahaya. Ouyang Yu tampak setia dan berbakti di wajahnya. Namun, ada sedikit kecemasan di matanya. Dia menjelaskan dalam beberapa kata mengapa dia ada di sini, dan menghilangkan keraguan di hati wanita berbaju putih itu. Di kejauhan, Ling Xiao sedikit terkejut. Bukankah wanita berpakaian putih ini dari sekte Danau Giok? Bagaimana dia menjadi permaisuri kerajaan kuno yang agung dan misterius? Kerajaan kuno misterius besar dan kerajaan kuno kehancuran besar sangat berjauhan. Mengapa wanita berpakaian putih ini datang ke pegunungan binatang buas kerajaan kuno kehancuran besar? Ling Xiao merenung dalam hatinya. Hal-hal yang tersembunyi menjadi semakin membingungkan. Yang mulia, ini adalah pil penciptaan abadi yang saya peroleh dengan susah payah. Saya harap yang mulia dapat pulih dari luka-luka Anda secepat mungkin dan kembali ke kota Suandu. Mata Ouyang Yu berbinar. Dia mengeluarkan botol Giok merah muda dari dadanya dan membukanya dengan lembut. Seketika, aroma harum menyerbu hidungnya. Wanita berpakaian putih itu tidak mengambilnya. Dia mencium aromanya dan mengangguk, kamu benar-benar memiliki pil harta karun yang tak tertandingi seperti pil penciptaan abadi. Itu langkah. Kesetiaanmu patut dipuji. Namun, aku punya ramuan penyembuhku sendiri. Kau boleh pergi sekarang. Aku akan mulai menyembuhkanmu. Pil penciptaan abadi adalah ramuan penyembuh yang tiada taraf. Pil ini memiliki efek yang sangat kuat pada para ahli alam surgawi. Hanya satu pil penciptaan abadi dapat menyembuhkan semua luka. Namun, wanita berpakaian putih itu berhati-hati dan tidak mengambilnya. Ouyang Yu berlutut di sana dan tidak melakukan apapun. Aroma dalam botol Giok merah muda itu semakin kuat dan kuat. Bahkan memancarkan aura yang mempesona. Ouyang Yu, mengapa kamu masih belum pergi? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Namun, ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Aroma obat ini bukan pil penciptaan abadi. Ouyang Yu, beraninya kau? Wanita berpakaian putih itu berteriak. Wajahnya menunjukkan rona merah yang tidak biasa. Awalnya, aromanya membuat orang merasa nyaman. Aroma obatnya sangat mirip dengan pil penciptaan abadi. Karena itu, wanita berpakaian putih itu tidak curiga apapun. Namun, saat aroma obat itu semakin kuat, aroma itu memancarkan fluktuasi yang membuat orang-orang bingung. Seolah-olah aroma itu telah membangkitkan hasrat paling primitif di hati mereka. Leher wanita berpakaian putih itu mulai memerah. Seluruh tubuhnya dipenuhi hawa panas yang kering. Butiran-butiran keringat mulai muncul di dahinya yang putih. He he, yang mulia permaisuri, apakah Anda merasa pegal dan tidak berdaya? Seluruh tubuh Anda panas dan jantung Anda berdetak lebih cepat. Apakah Anda punya keinginan untuk menanggalkan semua pakaian Anda? Oh Yang Yu mundur lebih dari seratus kaki. Dengan jantikan jarinya, sebuah pedang kimelesat keluar. Botol giok merah muda itu meledak dengan suara keras. Aroma yang lebih kuat dan aneh terpancar darinya, menyelimuti wanita berpakaian putih itu. Pada saat ini, tidak ada lagi jejak rasa hormat di wajah Oh Yang Yu. Matanya menyala-nyala, seolah-olah dia ingin menelanjangi wanita berpakaian putih di depannya, memperlihatkan nafsu yang tak ada habisnya. Oh Yang Yu, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Kau benar-benar meracuniku. Tubuh wanita berpakaian putih itu memancarkan cahaya hijau, menyapu semua aromanya. Namun, dia sudah menyerap sebagiannya. Racun aroma itu sangat kuat. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, panas kering di hatinya menjadi semakin kuat. Dorongan paling primitif membuat wanita berpakaian putih itu merasa malus sekaligus marah. Ia ingin menjadi gila. Tatapan matanya sangat dingin. Jika tatapan bisa membunuh, Oh Yang Yu pasti sudah mati berkali-kali. Yang Mulia Permaisuri, bagaimana mungkin saya tega meracuni Anda? Jangan khawatir, ini bukan racun. Ini adalah bubuk pelepas Dewi. Bubuk ini dimurnikan dari lusinan jenis ramuan spiritual yang tak tertandingi. Ini jauh lebih berharga daripada pil penciptaan abadi. Bahkan Dewi Jiutian tidak akan mampu menahan diri untuk tidak menanggalkan pakaiannya dan menjadi wanita paling selain itu, tidak ada penawar untuk bubuk pelepas Dewi ini. Kamu harus berhubungan seks dengan pria yang kuat. Jika tidak, kamu akan terbakar sampai mati oleh nafsu. 123. Oh Yang Yu, kamu pantas mati. Wanita berpakaian putih itu berteriak pelan. Ekspresinya berubah drastis, dan matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Yang disebut bubuk penelanjang Dewi ini bukanlah racun, melainkan asteris-asteris-asteris. Wajah wanita berjubah merah itu semakin memerah. Bulu matanya yang panjang berkibar, dan matanya yang indah mulai menunjukkan tanda-tanda nafsu, menyebabkan dia menjadi semakin malu dan marah. Dia sudah terluka parah. Setelah menghirup bubuk Dewi penyingkir pakaian, sisa energi sejatinya digunakan untuk menekan kegelisahan di hatinya. Menghadapi Oh Yang Yu, yang sudah mundur jauh dengan hati-hati, wanita berjubah putih itu tidak berdaya. Wanita berjubah putih itu ketakutan oleh Dewi Pembasmi Debu. Jika tubuhnya benar-benar diambil oleh Oh Yang Yu, bahkan jika dia membunuhnya sepuluh kali, lalu bagaimana? Memikirkan hal ini, jantung wanita berjubah putih itu hampir mati. Oh Yang Yu, kau, jika keberani menyentuhku, aku akan membunuh sembilan generasimu. Wanita berjubah putih itu berkata dengan lemah. Namun, saat ini, tubuhnya lemah dan suaranya sangat lembut, seolah-olah dia sedang menggoda seorang kekasih. Bedak penanggal Dewi, target sebenarnya Oh Yang Yu ini adalah permaisuri kerajaan kuno misterius besar. Benar-benar berani dan tak tahu malu. Mata Ling Xiao bersinar dengan cahaya dingin, tetapi dia tidak berniat menyerang. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia tetap bukan lawan Oh Yang Yu. Ling Xiao tidak punya pikiran untuk mengorbankan nyawanya demi seorang wanita. Terlebih lagi, dia merasa bahwa wanita berjubah putih ini, sebagai permaisuri sebuah kerajaan, tidak sesederhana itu. Namun, Oh Yang Yu juga sangat licik. Bahkan pada saat ini, ketika wanita berjubah putih itu tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia masih mundur sepuluh zang jauhnya dan sangat waspada. Jelas saja, Oh Yang Yu juga tahu betapa kuatnya wanita berjubah putih itu. Yang mulia, Anda tidak tahu, tetapi Anda adalah Dewi di hati saya. Saya telah lama mencintai Anda sampai gila, tetapi Anda berada di atas sana, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Anda sama sekali tidak dapat melihat keberadaan saya. Mengira hari ini, kamu akan menjadi wanitaku dan menikmati kenikmatan di bawah tubuhku, aku akan tergila-gila karena kegembiraan. Lagipula, kau pasti tidak akan membunuhku. Tunggu sampai kau dan aku mencapai surga, maka yin purba milikmu akan diambil oleh seni persatuan yin yang milikku. Kau akan selamanya menjadi wanitaku dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Wajah Ouyang Yu memerah. Matanya berkilat karena kegilaan dan dia tertawa keras. Uff! Kemarahan wanita berjubah putih itu memuncak. Dia memuntahkan setegup darah, dan auranya langsung melemah. Hasrat dalam hatinya makin kuat. Tubuhnya gatal-gatal, seperti dikerumuni semut. Dorongan untuk menanggalkan pakaian pun makin kuat. Saat api nafsu membara di hatinya, tatapan wanita berpakaian putih itu semakin kabur. Sedikit terakhir akal sehat di hatinya perlahan terkikis. Dia meletakkan tangannya yang ramping seperti batu giok pada jubah putih itu dan menariknya sekuat tenaga. Tiba-tiba, sepotong besar pakaiannya robek, memperlihatkan kulit seputih salju yang akan membuat orang menjadi gila. Orang bahkan bisa melihat kulit seputih salju di depan dadanya, serta jurang yang akan membuat darah orang mendidih. Wanita berpakaian putih itu bahkan mulai mengerang karena kegirangan, dan tubuh halusnya mulai berputar dan berputar. Yang mulia, biarkan aku yang mengurus Anda. Aroma wanita tercium, menyebabkan seluruh tubuh Ouyang Yu memanas. Bahkan bagian bawah tubuhnya pun bereaksi. Namun, saat Ouyang Yu hendak menerkam wanita berjubah putih itu, matanya tiba-tiba menjadi jernih. Matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Ouyang Yu, kamu pantas mati. Cahaya cemerlang muncul di telapak tangan wanita berjubah putih itu. Pedang ki berwarna biru kehijauan itu sangat tajam. Pedang itu mengandung aura mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Pedang itu menghantam dada Ouyang Yu dengan keras. Apa? Ouyang Yu ketakutan setengah mati. Matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin wanita berjubah putih itu bisa bangun lagi? Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Jarak di antara mereka berdua terlalu dekat, dan wanita berpakaian putih itu telah menyerang dengan marah. Ouyang Yu hanya punya waktu untuk menggeser tubuhnya beberapa inci, menghindari titik vital jantungnya, tetapi dia masih terkena telapak tangan itu. Ledakan. Serangan seorang prajurit tingkat surga bukanlah hal yang sepele. Kekuatan mengerikan dari telapak tangan ini tidak mengenai jantung Ouyang Yu, tetapi tetap mengenai lengan kanan Ouyang Yu. Kabut darah meledak. Lengan kanan Ouyang Yu langsung hancur berkeping-keping oleh telapak tangan ini. Aduh, aduh, aduh. Ouyang Yu menjerit kesakitan. Ia langsung terlempar puluhan kaki jauhnya dan jatuh ke tanah di kejauhan. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan satu telapak tangan, Ouyang Yu langsung terluka parah. Sayang sekali. Jejak rasa kasihan terpancar di mata wanita berjubah putih itu. Namun, wajahnya berubah merah dan dia menyemburkan seteguk darah lagi. Dia tidak ragu untuk merobek pakaiannya untuk memikat Ouyang Yu. Pada akhirnya, meskipun lengan Ouyang Yu lumpuh, dia tetap tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, dia telah mengalami cedera berulang kali. Dia sudah menjadi anak panah yang siap melesat. Dan setelah serangan ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Luka-lukanya bahkan lebih serius. Bubuk pencabut pakaian Dewi mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia tidak bisa lagi menahannya, dan wajahnya mulai memerah. Wanita jalang, kau benar-benar melumpuhkan lenganku. Kau benar-benar melumpuhkan lenganku. Aku akan memperkosamu sepuluh ribu kali, lalu menjualmu ke rumah bordil yang paling hina. Setiap hari, kau akan dipermainkan oleh seratus pria kuat. Ah, ah, ah. Ouyang Yu menjerit dengan sedih sambil berjalan selangkah demi selangkah menuju wanita berjubah putih itu. Wajahnya dipenuhi kegilaan yang tak tertandingi. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia seperti iblis yang keluar dari neraka. Dengan satu lengan yang lumpuh, itu berarti Ouyang Yu tidak memiliki harapan untuk mencapai alam surga dalam kehidupan ini. Adapun harta karun legendaris yang dapat menumbuhkan kembali lengan yang terputus, mustahil baginya untuk mendapatkannya. Telapak tangan wanita berjubah putih itu bisa dikatakan telah melumpuhkan jalan bela diri Ouyang Yu. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Aku katakan kamu pantas mati, jadi kamu akan mati tanpa keraguan. Bocah kecil dalam kegelapan itu, cepat keluar dan bunuh dia untukku. Wanita berjubah putih itu berusaha sekuat tenaga menahan korosi dari bubuk penyingkir Dewi sambil berkata dengan dingin. Apa? Masih ada orang yang tidak tahu. Ekspresi Ouyang Yu berubah. Dia melihat sekeliling dengan waspada, tetapi yang ada hanyalah kehaningan. Tidak ada apa-apa. Ling Xiao, di sisi lain, ketakutan. Benar-benar pantas menjadi permaisuri kerajaan kuno misterius yang agung. Wanita ini benar-benar kejam. Sekarang, dia ingin menipu Tuan Muda ini agar menangkis pedang itu untukmu. Tuan Muda ini awalnya ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, tetapi karena kamu berani bersekongkol melawan Tuan Muda ini, Tuan Muda ini tidak akan keluar. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan. Ling Xiao diam-diam berpikir dalam hatinya. Dia menyeringai dengan ekspresi nakal seolah-olah dia sedang menonton drama. Bocah kecil, aku tidak menipumu. Aku tahu kau bersembunyi sejauh 920 Zhang di utara hutan bambu. Bantu aku membunuh Ouyang Yu, dan aku akan menganugerahkanmu gelar raja setara satu dari kerajaan kuno misterius yang agung. Tatapan mata wanita berjubah putih itu tertuju ke arah di mana Ling Xiao bersembunyi dan berkata dengan ringan. Wanita Jalang, tidak ada seorang pun di sini dan kau masih mau menipuku. Hari ini, bahkan jika Kaisar Langit datang, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu. 124 Huh, awalnya aku ingin menonton pertunjukan yang bagus, tetapi karena kau meremehkanku, aku hanya bisa keluar dan menemanimu dalam drama melodramatis tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis yang sedang dalam kesulitan. Hei, bocah nakal, kenapa kau tidak segera menghabisi wanita itu, atau aku akan memenggal kepalamu dan membunuhmu. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk bertindak pada akhirnya. Selangkah demi selangkah, ia melangkah keluar dari hutan bambu. Matahari terbit menyinari wajahnya, menyinari wajahnya yang tampan dan tidak teratur. Ada rumput liar di mulutnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, tampak sangat bersih. Matanya dipenuhi dengan senyum malas dan santai. Melihat pemuda itu, wanita berpakaian putih itu sedikit terkejut. Tiba-tiba dia merasa menyesal. Haruskah dia menegur pemuda ini? Dia tampak seperti baru berusia 15 atau 16 tahun dan baru berada di alam transformasi roh tingkat ke-8. Matahari bersinar indah dan senyumnya bersih. Apakah pemuda ini benar-benar akan mati di sini karena kata-katanya? Ouyang Yu juga terkejut, tetapi setelah melihat kultifasi Ling Xiao, dia mencibir dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Hanya seorang spirit transformation rilem tingkat ke-8 yang berani berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Bocah, karena kau ingin mati, aku akan menuruti keinginanmu. Mata Ouyang Yu bersinar dengan niat membunuh saat dia menyerang Ling Xiao dengan serangan telapak tangan. Meskipun salah satu lengan Ouyang Yu lumpuh dan dia terluka parah, dia masih memiliki kekuatan tempur seorang kultifator alam transformasi roh. Menurutnya, dia bisa membunuh anak ini di alam transformasi roh dengan satu serangan telapak tangan. Ling Xiao berdiri di sana tanpa bergerak. Senyum di wajahnya masih ada dan dia sama sekali tidak panik. Akan tetapi, di mata Ouyang Yu dan wanita berpakaian putih itu, seolah-olah Ling Xiao ketakutan setengah mati. Aku telah mengecewakanmu. Ada kilatan rasa kasihan di mata wanita itu dan dia menutup matanya seolah-olah dia telah menerima nasibnya. Mengaum. Namun, tepat pada saat itu, terdengar suara auman naga yang menggetarkan langit menggema di seluruh hutan. Suaranya dahsyat, agung, dan misterius. Seolah-olah seekor naga kuno telah terbangun dari tidurnya. Ledakan. Saat telapak tangan Ouyang Yu tiba, mata Ling Xiao berbinar dan dia pun melancarkan pukulan. Niat tinju yang tak tertandingi meletus dan darahnya melonjak seperti laut. Pada saat ini, bagaimana Ling Xiao masih menjadi pemuda yang tampan. Itu jelas seekor binatang humanoid. Darah naga banjir itu mendidih seolah terbakar. Kidarah melonjak, dan auman naga itu keras dan jelas. Ditemani oleh awan merah yang memenuhi langit, sebuah tinju emas yang sangat besar muncul di kehampaan. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan saling beradu, energi bumi siantian yang tak terbatas melonjak keluar, menyebabkan kehampaan bergetar. Sosok Ling Xiao sedikit bergoyang, sementara Ouyang Yu terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Darahnya bergejolak, dan wajahnya agak pucat. Bagaimana ini mungkin? Mata Ouyang Yu menampakkan sedikit ketidakpercayaan. Pemuda dihadapannya tampaknya hanya berada di alam transformasi roh, tetapi kekuatan yang ia tunjukkan sebanding dengan seorang sarjana bela diri. Siapa kamu? Nak, jika kau patuh mundur, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau pasti akan mati hari ini. Ouyang Yu berkata dengan dingin. Ling Xiao mencibir dan berkata, Orang cacat sepertimu benar-benar sombong. Tuan muda ini pasti akan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan hari ini. Gunakan cara apapun yang kau punya, Tuan muda ini akan menerimanya. Kau sedang mencari kematian. Wajah Ouyang Yu langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu bisa memegang salah satu telapak tanganku. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan. Tubuh Ouyang Yu memancarkan cahaya ilahi hitam yang mengerikan. Energi bumi siantiannya dingin dan menakutkan, memancarkan aura hantu yang dingin. Seolah-olah ada banyak hantu yang melayang di sekelilingnya. Aura pedang besar menyapu langit, bersinar dengan ketajaman hitam. Itu seperti teknik pedang dari neraka, mengandung fluktuasi dingin, gelap, dan menakutkan. Pedang pembantai raja hantu, tujuh tebasan terkuat. Ouyang Yu berteriak. Aura pedang besar di kehampaan langsung terbelah menjadi tujuh sinar cahaya pedang, menebas Ling Xiao seperti kilat. Tatapan mata Ling Xiao berubah sedikit serius. Pedang pembantai raja hantu ini tidak sederhana. Hanya tujuh tebasan terkuat saja sudah sebanding dengan teknik bela diri tingkat bumi rendah. Terlebih lagi, teknik pedang Ouyang Yu sepenuhnya alami. Membawa serta niat pedang absolut yang dapat menghancurkan segalanya. Ouyang Yu adalah tokoh penting di kerajaan kuno Suan Agung. Ia memiliki warisan Marsial Dao yang kuat. Tentu saja, seorang Grandmaster seperti Wang Wei tidak dapat dibandingkan dengannya. Hanya kultivasi seorang Grandmaster yang dipadukan dengan teknik bela diri kuat yang dapat melepaskan kekuatan yang benar-benar mengerikan. Namun, tidak ada rasa takut di mata Ling Xiao. Sebaliknya, niat bertarung yang kuat muncul. Hanya dengan bertukar pukulan dengan ahli seperti itu dia dapat meningkatkan kemampuan dan melampaui dirinya sendiri. Ada teror besar antara hidup dan mati, tetapi ada juga peluang besar. Arhat turun, Fajra menaklukkan iblis. Ling Xiao menghentakkan kakinya, menyebabkan bumi bergemuruh. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Ki sejati pemakan surga meletus dan mekar di kehampaan. Seolah-olah seorang Fajra Arhat yang bermandikan cahaya kemasan telah turun dari langit. Ling Xiao meninju, dan Fajra Arhat juga meninju, menyatu dengan tinju Ling Xiao dan menekan Ouyang Yu. Ledakan. Kehampaan bergetar dan cahaya ilahi melonjak. Energi bumi siantian membuat hutan bambu di sekitarnya menjadi berantakan. Tujuh sinar cahaya pedang dari Seven Ultimates Las sangat tajam. Mereka langsung mendarat di Fajra Arhat dan meledak pada saat yang sama. Ling Xiao dan Ouyang Yu keduanya gemetar dan mundur selusin langkah. Ki dan darah Ling Xiao melonjak. Ada sedikit kekaguman di matanya. Seperti yang diharapkan dari Seven Ultimates Las. Dalam hal kekuatan, itu telah melampaui Seven Stars Transform Moonsword. Ling Xiao menduga bahwa pedang pembantai Raja Hantu telah mencapai seni bela diri tingkat atas tingkat bumi. Itu sangat luar biasa. Terlebih lagi, Ling Xiao samar-samar dapat merasakan bahwa pedang pembantai Raja Hantu mirip dengan teknik pedang Raja Hantu yang pernah digunakan Wang Wei. Teknik pedang Raja Hantu mungkin hanyalah teknik bela diri tingkat pemula dari pedang pembantai Raja Hantu. Ouyang Yu sangat terkejut melihat Ling Xiao tidak terluka setelah menerima Seven Ultimates Las. Terlebih lagi, teknik tinju yang digunakan Ling Xiao sangat hebat dan agung. Seolah-olah telah menaklukkan Ghost King Slater Saber miliknya. Apa asal usul pemuda ini? Dengan bakat yang begitu hebat, bahkan di beberapa tanah suci yang agung, hanya ada sedikit sekali murid yang memiliki bakat yang tiada taraf. Lagipula, dia sama sekali tidak bisa membedakan latar belakang Ling Xiao dari seni bela dirinya. Batuk, batuk. Ouyang Yu terbatuk pelan, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Lengan kanannya lumpuh, dan organ dalamnya terluka. Dia telah menekan luka-lukanya untuk melawan Ling Xiao. Begitu dia menggunakan kekuatan penuhnya, luka-lukanya tidak dapat ditekan dan menunjukkan tanda-tanda memburuk. Tidak, aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Pemuda ini aneh sekali. Kalau begini terus, lama-lama pasti ada yang salah. Ouyang Yu berpikir dalam hati, ada sedikit ketakutan dan niat membunuh di matanya. Seribu tebasan fata Morgana. Ouyang Yu berteriak pelan, seluruh tubuhnya diselimuti aura hantu. Sosoknya melesat di kehampaan dan langsung berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembunuh yang dingin, gelap, dan mengerikan memenuhi udara. Sinar cahaya pedang yang menyala-nyala yang tak terhitung jumlahnya menyatu dengan bayangan di langit dan melesat ke arah Ling Xiao. Meskipun jurus ini tidak sehebat 7 Ultimates Last, jurus ini sangat aneh. Seluruh dunia seakan berubah menjadi tanah kematian. Bayangan Ouyang Yu ada di mana-mana, dan cahaya pedang dingin ada di mana-mana. 125. Pedang kegelapan tak terbatas. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao, dia merasakan aura bahaya yang kuat dari pedang Ouyang Yu. Pedang kuno penakluk jahat terhunus, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Aura gelap, dingin, dan misterius muncul. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang hitam. Diiringi suara berdenting, pedang kuno penakluk jahat menebas ke arah Ouyang Yu. Dengan sekali tusukan, langit dan bumi seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan abadi. Dimanapun kegelapan menyelimuti, itu adalah pembantaian. Dentang, dentang. Dalam kegelapan, suara pedang beradu dapat terdengar. Ling Xiao menggunakan teknik transformasi sembilan naga awan dan berubah menjadi bayangan aneh, bertabrakan dengan cahaya pedang yang memenuhi langit. Pedang kegelapan tak terbatas itu tajam dan aneh. Hampir seketika, pedang itu menghancurkan bayangan Ouyang Yu dan menemukan lokasi tubuh asli Ouyang Yu. Dengan satu tusukan, para dewa hancur. Ketajamannya tak tertandingi. Aduh! Cahaya berdarah menyala, dan bekas luka berdarah muncul di punggung Ouyang Yu. Mata Ling Xiao dingin, dia menendang dengan keras, dan kekosongan meledak. Itu berisi kekuatan ilahi yang mengerikan. Retakan! Ekspresi Ouyang Yu berubah drastis. Dia buru-buru menggunakan lengannya untuk menangkis, tetapi seberapa mengerikan kekuatan tendangan Ling Xiao. Itu hampir bisa meruntuhkan gunung kecil. Dengan suara keras, lengan kiri Ouyang Yu langsung patah. Dia memuntahkan setegup darah lagi dan menghantam batu biru, menghancurkannya berkeping-keping. Lengan kanan Ouyang Yu dilumpuhkan oleh wanita berpakaian putih itu, dan sekarang lengan kirinya juga dipatahkan oleh Ling Xiao. Kekuatan tempurnya berkurang lebih dari setengahnya. Begitu saja, Ling Xiao tidak memberi kesempatan sedikitpun pada Ouyang Yu. Cahaya dingin melintas di matanya. Pedang kuno penakluk jahat di tangannya memancarkan ketajaman yang tak tertandingi dan jatuh ke arah Ouyang Yu. Seketika, kipedang yang tak tertandingi menenggelamkannya. Ah! Teriakan memilukan terdengar, wajah Ouyang Yu berubah. Luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya seolah-olah dia telah dipotong-potong. Darah menetes, dan auranya menjadi sangat lemah. Bocah, aku akan mengingatmu. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi saat kematianmu. Ouyang Yu menatap Ling Xiao dengan penuh kebencian. Menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, energi bumi bawaannya meletus dan mengalir ke kakinya. Dia tiba-tiba berlari ke kejauhan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa memperoleh apapun dengan tetap tinggal, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, Ouyang Yu merasa sangat sedih. Dia berada di tingkat ke-9 dari tahap Grandmaster. Jika wanita berpakaian putih itu tidak melumpuhkan lengannya dan melukainya dengan serius, bagaimana mungkin dia bisa diganggu sampai sejauh ini oleh seorang anak di tahap transformasi roh. Ouyang Yu diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa begitu dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti akan mencabik-cabik tubuh bocah ini hingga berkeping-keping, tidak akan ada seorang pun yang hidup. Tidak akan ada waktu berikutnya. Suara acu-ta'acu Ling Xiao terngiang di telinga Ouyang Yu. Tubuh Ouyang Yu menegang, dan tatapan tak percaya muncul di matanya. Tanpa disadari, Ling Xiao telah tiba di belakangnya. Bagaimana anak ini bisa memiliki kecepatan yang begitu mengerikan? Itulah pikiran terakhir Ouyang Yu. Karena pada saat berikutnya, ketajaman pedang kuno pembasmi jahat melesat menembus udara seperti bintang jatuh, langsung menembus dada Ouyang Yu. Pedang ki yang menyala-nyala meledak, menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Of! Ouyang Yu memuntahkan setegup darah. Matanya dipenuhi dengan kengganan dan ketakutan. Dia jatuh dari langit dan meninggal. Benar-benar nyaris. Kalau saja dia tidak kehilangan lengan dan menderita luka parah, aku benar-benar tidak akan bisa menandinginya. Ling Xiao menghembuskan napas pelan, dan ketajaman di matanya pun surut. Dalam pertarungan barusan dengan Ouyang Yu, dapat dikatakan bahwa kecuali kekuatan super naga ganas, Ling Xiao telah menggunakan hampir semua tekniknya. Terlebih lagi, Ghost King Slater milik Ouyang Yu jelas merupakan seni bela diri yang sangat kuat. Tebasan kedua, Tau San Meraj Slash, meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan seni bela diri earth rank tingkat menengah. Jika Ling Xiao tidak melumpuhkan lengan kanan Ouyang Yu pada saat kritis dan menebas dengan tebasan ketiga, Ling Xiao mungkin harus menggunakan kekuatan super naga ganas untuk menghadapinya. Meskipun kekuatan naga ganas itu kuat, kekuatan super yang menantang surga ini memeras potensi tubuh seseorang hingga ekstrim. Bagi Ling Xiao, itu tidak akan bertahan lama. Selain itu, setelah menggunakannya, akan ada periode kelemahan yang sangat lama. Oleh karena itu, Ling Xiao tidak akan dengan mudah menggunakan kekuatan super naga ganas kecuali pada saat-saat yang genting. Pembantaian Raja Hantu, jurus ketiga adalah tebasan pembantaian. Satu tebasan, seumur hidup. Itu sebenarnya seni bela diri sekte dunia bawah. Ling Xiao menemukan kantung penyimpanan di tubuh Ouyang Yu dan menemukan buku panduan seni bela diri. Buku itu adalah Pembantaian Raja Hantu. Pembantaian Raja Hantu memiliki total tiga gerakan, tujuh tebasan, seribu tebasan hayalan, dan tebasan pembantaian. Terlebih lagi, Ling Xiao benar-benar melihat simbol tengkorak sekte dunia bawah pada buku rahasia ini. Mata Ling Xiao menampakkan jejak perenungan. Tampaknya Ouyang Yu bukan hanya seseorang dari kerajaan kuno misterius besar. Dia sebenarnya memiliki hubungan dengan sekte dunia bawah. Ling Xiao secara bertahap menjadi sadar akan kekuatan di daerah delapan sepi. Di seluruh wilayah delapan desolate, terdapat lima tanah suci bela diri, sekte matahari bulan bintang, sekte seribu binatang, sekte dano giok, sekte dunia bawah, dan sekte setan terminator. Lima tanah suci bela diri berada di puncak daerah delapan kesepian dan sepenuhnya layak menyandang gelar penguasa. Di bawah lima tanah suci bela diri, ada empat kerajaan kuno dan kerajaan lemah yang tak terhitung jumlahnya. Kerajaan-kerajaan ini dan kerajaan kuno semuanya berada di bawah lima tanah suci bela diri. Sepuluh ribu tahun yang lalu, sekte panjang umur adalah tanah suci bela diri nomor satu di dunia. Saat itu, ada delapan kerajaan kuno bernama surga, bumi, hitam, kuning, alam semesta, dan kekacauan. Kedelapan kerajaan kuno ini semuanya berada di bawah sekte panjang umur dan hanya mematuhi perintahnya. Namun, setelah sepuluh ribu tahun, daerah delapan desolasi mengalami perubahan besar. Sekte yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan jatuh, dan kerajaan kuno hancur. Saat ini, hanya kerajaan kuno misterius besar, kerajaan kuno kuning besar, kerajaan kuno banjir besar, dan kerajaan kuno kehancuran besar yang tersisa. Di antara mereka, kerajaan kuno misterius agung didukung oleh sekte Dano Giok dan memiliki hubungan dekat dengan sekte Dano Giok. Tangan sekte dunia bawah sebenarnya mengulurkan tangan kepada kerajaan kuno misterius agung. Ling Xiao hanya memikirkannya sejenak sebelum melupakannya. Aku penasaran bagaimana keadaan wanita berpakaian putih itu, permaisuri kerajaan kuno misterius yang agung. Ling Xiao berpikir dan hendak berbalik untuk memeriksa situasi wanita berpakaian putih itu. Tepat saat Ling Xiao berbalik, sepasang lengan seperti batu Giok memeluknya erat. Pada saat yang sama, tubuh yang lembut dan halus berbaring di atas Ling Xiao. Ini. Mata Ling Xiao terbelalak saat tubuhnya tiba-tiba menegang. Di depannya ada seorang wanita cantik tanpa sehelai benang pun. Kulitnya seputih Giok, dan tubuhnya ramping dengan lekuk tubuh yang indah. Seluruh tubuhnya memancarkan rona merah yang tidak biasa saat dia dengan kasar berputar dalam pelukan Ling Xiao. Rambutnya yang hitam legam bagaikan air terjun, halus dan lebat, dan dahinya yang putih bersih dipenuhi butiran-butiran keringat halus. Alisnya berbentuk daun willow, matanya merah seperti burung phoenix, hidungnya mancung, dan mulutnya yang kecil berwarna merah dan lembab seperti buah ceri, dan itu menggambarkan wajah yang sangat cantik. Wajahnya tak tertandingi dan tak tergoyahkan. Namun, saat ini, matanya kabur dan wajahnya kemerahan, memancarkan daya tarik yang memikat. P.S. Banyak saudara mengatakan bahwa tiga bab sehari Muyu sangat lambat, tetapi Muyu bukanlah penulis penuh waktu. Muyu memiliki pekerjaannya sendiri. Muyu bekerja di pengadilan, terutama di akhir tahun ketika ada banyak kasus. Sebagai hakim, dia bahkan tidak punya waktu di akhir pekan dan harus bekerja lembur untuk menulis putusan. Dia hanya bisa menyempatkan waktu di malam hari untuk menulis novel. Bagi Muyu, kaisar abadi seperti anak Muyu. Melihat saudara-saudari menyukainya dan memilih Muyu setiap hari, Muyu sangat berterima kasih, jadi Muyu siap untuk berusaha sekuat tenaga. Dia akan tidur sedikit lebih lama di malam hari dan bangun pagi-pagi. Mulai besok dan seterusnya, Muyu tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, tetapi selama saudara-saudari terus membaca, Muyu akan bekerja keras untuk menulis dengan baik. Saudaraku, melihat Muyu bekerja keras, tolong pilih aku, beri aku tip, dan tandai aku di bookmark, hehe. 126. Dia, wanita berpakaian putih itu, permaisuri suan agung. Ling Xiao tercengang. Ia tidak menyangka bahwa di balik cadar wanita berpakaian putih itu, akan ada kecantikan yang tiada taraf. Bahkan jantung Ling Xiao pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat. Lengan wanita berpakaian putih itu tiba-tiba memeluk leher Ling Xiao dengan erat. Kulitnya lembut dan halus seperti sutra. Tubuhnya yang halus memancarkan godaan yang tak ada habisnya, terutama puncak saintes yang menjulang tinggi di depan dadanya, yang terus-menerus bergesekan dengan tubuh Ling Xiao. Aroma lembut wanita itu memasuki mulut dan hidung Ling Xiao. Pada saat yang sama, lidah kecil yang lembut dan halus masuk ke dalam mulut Ling Xiao yang sedikit terbuka. Kedua lidah itu saling bertautan. Perasaan aneh itu cukup membuat orang gila. Api jahat berkobar dalam hati Ling Xiao. Dia tidak bisa menahannya lagi dan langsung memeluk wanita berpakaian putih itu erat-erat. Tangan Ling Xiao menjelajahi seluruh tubuh wanita berpakaian putih itu. Akhirnya, dia bahkan memanjat puncak Dewi. Perasaan lembut dan halus itu membuatnya bereaksi seketika. Kedua tubuh itu saling bertautan dan jatuh di rumput. Tubuh wanita berpakaian putih itu semakin panas, dan matanya semakin kabur. Bibir merahnya terus-menerus menempel di tubuh Ling Xiao, dan dia memeluk Ling Xiao semakin erat. Tepat ketika Ling Xiao tidak dapat menahannya lagi dan hendak mengambil tombaknya dan menungganginya, mulut wanita berpakaian putih itu mengeluarkan suara samar. Tidak, tidak. Tubuh Ling Xiao bergetar, dan matanya langsung kembali jernih. Meskipun aku bukan seorang pria sejati, aku tidak bisa mengambil keuntungan dari seseorang saat mereka dalam bahaya. Beruntunglah kau karena teknik rahasia pemakan surga milikku dapat menyembuhkanmu. Kalau tidak, meskipun aku tidak mau, aku hanya dapat menggunakan metode itu untuk menyembuhkanmu. Ling Xiao tersenyum pahit dan meletakkan wanita berpakaian putih itu di atas rumput. Yang terpenting, wanita berpakaian putih ini tidak mudah dihadapi. Dia adalah permaisuri kerajaan kuno Suan Agung, ahli super alam surga. Jika Ling Xiao benar-benar menyentuhnya, dia takut saat dia bangun, dia akan menjadi gila dan membunuh Ling Xiao. Oleh karena itu, Ling Xiao menahan dorongan dalam hatinya dan bersiap untuk menyembuhkannya. Sky Devouring Mystic Skill dapat memurnikan semua hal di dunia. Racun atau truki yang heterogen dapat diserap oleh Sky Devouring Mystic Skill. Oleh karena itu, meskipun goddess undressing powder sangat kuat, ia dapat dinetralkan oleh Sky Devouring Truki. Pada saat ini, wanita berjubah putih itu benar-benar telanjang. Tubuhnya menggoda saat dia menggeliat, mencoba meraih Ling Xiao beberapa kali. Kulitnya menyentuh kulitnya, dan Ling Xiao hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Dasar setan. Ling Xiao bergumam. Dia tidak berani menatap wanita berpakaian putih itu lagi. Tangannya perlahan turun, meletakkannya di perut wanita berpakaian putih itu. Kisejati pemakan surga berwarna emas mengalir melalui meridian Ling Xiao dan memasuki tubuh wanita berpakaian putih. Di dalam tubuh wanita berpakaian putih itu, untayan cahaya merah muda misterius berenang di sekujur tubuhnya. Cahaya itu tampaknya mampu merangsang hasrat paling primitif dalam tubuh seseorang, memancarkan riak-riak yang dapat membuat orang bingung. Akan tetapi, saat Kisejati pemakan surga menyerbu, untayan cahaya merah muda itu tampak ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, cahaya kemasan itu melonjak dan langsung berubah menjadi pusaran yang menyilaukan, menarik cahaya merah muda itu dan melahapnya. Begitu saja, Ling Xiao mengoperasikan jurus mistik pemakan langit dan mulai menetralkan racun bubuk penyingkir Dewi dalam tubuh wanita berpakaian putih itu. Tak lama kemudian, dahi Ling Xiao dipenuhi keringat. Keringatnya mengucur deras, dan seluruh tubuhnya basah kuyuk. Tidak ada cara lain. Wanita di depannya terlalu menggoda, dan dia terus menggeliat, yang sangat menguji ketahanan Ling Xiao. Menyembuhkan wanita berpakaian putih itu lebih melelahkan daripada bertarung dengan Ouyang Yu. Ling Xiao hanya bisa berusaha menahan diri dan tidak memperdulikan tubuh wanita berpakaian putih itu. Tingkat ke-9 alam surgawi, gagal menembus alam mulia, dan dantian serta laut ki-nya terkikis oleh kekuatan misterius. Apakah dia terluka parah? Mata Ling Xiao berbinar saat dia merasakan situasi di dantian wanita berpakaian putih itu. Dantian dan laut ki milik wanita berpakaian putih itu sangat agung, seolah-olah itu adalah lautan yang luas. Ki sejati miliknya tidak terbatas dan tak terduga. Namun, di atas lautan ki, ada lapisan ki-ungu misterius, yang tampaknya menghalangi wanita berpakaian putih itu mengoperasikan ki aslinya dan mengikis lautan ki miliknya. Ki-ungu bawaan, dimanakah wanita berpakaian putih ini menerobos? Dia berani menyerap ki-ungu bawaan saat dia masih di alam surgawi. Untungnya, dia beruntung. Kalau tidak, itu tidak akan semudah terobosan yang gagal. Dia akan meledak dari ki-ungu bawaan dan mati tanpa mayat yang utuh. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Dia mengenali ki-ungu yang misterius. Itu adalah ki-ungu bawaan yang legendaris, gumpalan energi esensi pertama saat lahirnya langit dan bumi. Ki-ungu bawaan ini berasal dari asal mula kekosongan dunia dan tidak dapat ditangkap. Hanya mereka yang berada di alam tertinggi yang mampu menyerap dan memurnikannya dengan kebijaksanaan dan kekuatan besar. Ki-ungu bawaan adalah ki-spiritual tertinggi bagi para ahli alam tertinggi, tetapi sebanding dengan racun bagi mereka yang berada di bawah alam tertinggi. Jika tidak sengaja diserap dan dimurnikan, bahkan mereka yang berada di alam mulia pasti akan mati. Ling Xiao cukup terkejut karena wanita berpakaian putih itu memiliki ki-ungu bawaan di tubuhnya. Lagi pula, dia sangat akrab dengan ki-ungu bawaan ini di kehidupan sebelumnya. Untungnya, kau bertemu denganku. Kalau tidak, bahkan jika bubu penghilang pakaian dewi itu sembuh, dengan ki-ungu bawaan yang menghalangi lautan kimu, mustahil bagimu untuk menerobos ke alam mulia dalam kehidupan ini. Aku akan menjadi orang baik sampai akhir dan membantu kamu menyingkirkan ki-ungu bawaan. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri, namun matanya bersinar terang. Orang lain mungkin tidak dapat memurnikan ki-ungu bawaan, tetapi dia memiliki keterampilan rahasia melahap langit. Meskipun beberapa gumpalan ki-ungu bawaan ini sangat kecil, mereka mengandung energi paling murni. Jika dia dapat memurnikannya, dia pasti akan menerobos ke alam hari Maunaga. Ledakan! Ling Xiao telah mengambil keputusan. Tiba-tiba, ki sejati pemakan surga yang berwarna emas menyembur keluar dan membentuk pusaran yang menyilaukan di laut ki wanita itu. Untayan cahaya emas berubah menjadi karakter jimat kecil yang tak terhitung jumlahnya, tampak misterius dan kuno. Pusaran emas itu melepaskan daya isap yang kuat. Tiba-tiba, ki-ungu bawaan di udara bergetar sedikit dan seberkasnya mulai melayang menuju pusaran emas itu. Besar! Ling Xiao sangat gembira. Gumpalan ki-ungu bawaan melonjak dan langsung diserap ke dalam tubuhnya. Keterampilan rahasia pemakan langit diaktifkan dan ki-ungu bawaan berubah menjadi energi murni yang tak tertandingi yang mengalir ke seluruh tubuh Ling Xiao. Seolah-olah dia telah memakan ramuan suci, seluruh tubuh Ling Xiao terasa nyaman. Cahaya ungu pekat dan seolah-olah dia akan naik. Terlebih lagi, saat ki-ungu bawaan mengalir deras ke laut ki-ling Xiao, kultifasinya di alam transformasi roh tingkat ke-8 mulai meningkat dengan cepat. Haha! Selama aku bisa memurnikan ki-ungu bawaan ini, kultifasiku pasti akan menembus alam naga dan harimau. Mata Ling Xiao dipenuhi kegembiraan. 127. Ling Xiao tercengang. Ini seperti merampas makanan dari mulut harimau. Makanan yang baru saja ditemukannya dirampas oleh buku surgawi tanpa kata sebelum dia sempat memakannya. Ini bandit terkutuk. Sudut mulut Ling Xiao berkedut. Dia sangat marah hingga ingin mengumpat. Namun, buku surgawi tanpa kata mengabaikannya. Buku itu memancarkan cahaya yang berkedip-kedip dan diam-diam menertawakan energi ungu bawaan. Ling Xiao tertekan cukup lama. Akhirnya, ia menghibur dirinya sendiri. Setelah buku surgawi tanpa kata melahap energi, itu tidak sia-sia. Cahaya kemasan di atasnya telah mencapai 90%. Ketika terisi penuh dengan energi, itu akan mengungkapkan teknik rahasia. Memikirkan hal ini, depresi di hati Ling Xiao sedikit menghilang. Tanpa segel energi ungu bawaan yang menyegel lautan qinya, energi sejati dalam dan tian wanita itu melonjak dan benar-benar bersirkulasi dengan sendirinya untuk mengeluarkan efek dari bubuk penyingkir dewi. Ling Xiao juga menyelamatkan banyak masalah. Sesaat kemudian, semua energi merah muda itu dilahap dan dimurnikan oleh Ling Xiao. Aura kehidupan yang kuat terpancar dari tubuh wanita itu. Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya. Melihat pemandangan di hadapannya, wanita berpakaian putih itu hampir pingsan. Tangan Ling Xiao tanpa sadar telah menempel di puncak saintes dan mencubitnya pelan dua kali. Perasaan mati rasa itu membuat wanita berpakaian putih itu malus sekaligus marah. Tatapan matanya menjadi sangat dingin. Kau, sialan. Wanita berpakaian putih itu memukul telapak tangan ke arah Ling Xiao, tetapi tiba-tiba rasa tidak berdaya muncul dari tubuhnya. Energi sejati yang kuat surut seperti air pasang dan akhirnya mendarat di wajah Ling Xiao. Itu seperti belayan, sangat intim. Ling Xiao juga terkejut. Melihat wanita berpakaian putih itu mengamuk, dia hendak mundur. Namun, Ling Xiao juga merasakan aura wanita berpakaian putih itu melemah. Tubuhnya berhenti bergerak dan dia menatap wanita berpakaian putih itu sambil tersenyum. Apakah begini caramu memperlakukan juru selamatmu? Kalau saja aku tidak membantumu membunuh Ouyang Yu dan membuang bubuk penyingkir dewi, kau pasti tahu betul apa yang akan terjadi padamu. Kamu benar-benar membunuh Ouyang Yu. Wanita berpakaian putih itu terkejut dan jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Lagi pula, pemuda dihadapannya hanya berada di tingkat kedelapan alam transformasi roh. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Ouyang Yu? Wanita berpakaian putih itu tidak melihat pertarungan antara Ling Xiao dan Ouyang Yu. Saat itu, pikirannya sudah terkikis oleh bubuk penyingkiran dewi. Tentu saja itu nyata. Aku, Ling Xiao, telah membunuh Supremes dan membantai True Dragons. Aku tak terkalahkan di seluruh dunia, dan aku orang nomor satu sepanjang sejarah. Membunuh seorang Ouyang Yu terlalu mudah. Ling Xiao terkekeh. Wanita berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak, tetapi ketika dia melihat tatapan nakal Ling Xiao, dia langsung bereaksi. Wajahnya langsung memerah, dan matanya menunjukkan campuran rasa malu dan marah. Kau, bajingan, berbaliklah. Wanita berjubah putih itu sangat marah hingga hampir pingsan. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar telanjang, dan seluruh tubuhnya telah dilihat oleh Ling Xiao. Cih, bukannya aku belum pernah melihatnya. Gerutu Ling Xiao. Apakah tamu? Ekspresi wanita berjubah putih itu tidak bersahabat dan matanya hampir menyemburkan api. Eh, tidak ada. Ling Xiao merasa wanita berjubah putih itu hendak mengamuk, dan dia segera menolet dengan rasa bersalah. Wanita berjubah putih itu segera mengeluarkan pakaiannya dari tempat penyimpanannya dan mengenakannya. Suara mendesing. Cahaya pedang sedingin es ditekan ke dada Ling Xiao. Ling Xiao terkejut dan buru-buru berkata, Kakak, kamu tidak bisa membalas kebaikan dengan rasa tidak tahu terima kasih. Aku tidak hanya membantumu membunuh Ouyang Yu, tetapi aku juga membantumu menetralkan bubuk pencabut bulu Dewi. Bahkan jika kamu tidak membalas budiku, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini, kan? Ling Xiao tertawa getir, namun dia merasakan aura wanita berjubah putih itu sangat lemah, dan cahaya pedang di belakangnya tidak memiliki niat membunuh, jadi dia tidak melawan. Pada akhirnya, Ling Xiao masih bersalah. Memang benar dia telah menyelamatkan wanita berpakaian putih itu, namun dia juga telah memandangi wanita berpakaian putih itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan menyentuh seluruh tubuhnya. Jika hal ini dapat membuat wanita berjubah putih itu melampiaskan sebagian amarahnya, Ling Xiao akan menerimanya. Jika keberani menceritakan kejadian hari ini kepada siapapun, bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung dunia, aku akan membunuhmu. Wanita berjubah putih itu berkata sambil menggertakkan gigi, dan matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia sudah memeriksa tubuhnya saat dia bangun. Untungnya, Ling Xiao tidak melakukan apapun padanya, yang membuatnya merasa lega. Pada saat yang sama, dia juga memiliki perasaan yang rumit terhadap Ling Xiao. Dia sebenarnya tidak ingin membunuh Ling Xiao, tetapi hanya ingin mengancamnya. Yang mulia, jangan khawatir. Bahkan jika Anda memberi saya sedikit keberanian, saya tidak akan berani. Saya tidak melihat apapun. Ling Xiao hanya menoleh sambil tersenyum pahit ketika dia merasakan cahaya pedang menghilang. Namun sedetik kemudian, matanya terbelalak. Pada saat ini, wanita berpakaian putih itu mengenakan gaun putih panjang. Sosoknya ramping dan anggun, dan rambutnya tebal dan berkilau. Rambutnya selembut satin, dan tersampir di bahunya dengan malas, memancarkan aroma feminin. Kulitnya seputih salju, berkilau dan bening seperti batu giyok, tetapi ada juga sedikit rona merah. Wajahnya sangat indah dan tanpa celah. Sepasang mata besarnya yang indah memperlihatkan ekspresi marah dan malu, membuat jantung berdebar tak terkendali. Wanita berjubah putih itu memancarkan temperamen yang anggun dan elegan, seolah-olah dia adalah dewi dari Istana Bulan. Dia tidak ternoda oleh dunia fana, dan kecantikannya tak tertandingi. Bahkan Ling Xiao yang biasa melihat banyak sekali orang jenius dan cantik, tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang sejenak. Penampilan dan temperamen wanita berjubah putih itu luar biasa, dan dia jauh lebih cantik daripada Namong King dan Liu Piao Piao. Tidak heran dia biasanya mengenakan cadar tipis di wajahnya. Kalau tidak, dengan penampilannya yang tak tertandingi, akan sangat merepotkan kemanapun dia pergi. Apakah saya tampan, adik laki-laki? Melihat tatapan mata Ling Xiao yang penuh gairah, mata wanita berjubah putih itu bergerak lincah, dan dia terkikik, memancarkan temperamen yang lesu dan menawan. Eh, yang mulia tak tertandingi kecantikannya, jadi tentu saja Anda sangat rupawan. Ling Xiao sangat bermuka tebal. Dia dengan hati-hati mengamati wanita berjubah putih itu dan mengangguk sambil tersenyum. Kamu masih sangat muda, tapi kamu sudah sangat nakal. Kamu pantas dipukul. Adik kecil, kamu siapa? Mengapa kau mengikutiku ke sini? Wajah wanita berjubah putih itu memerah, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia duduk bersila di tepi kolam renang dan bertanya dengan santai sambil membersihkan diri. Wanita berjubah putih itu bukanlah orang biasa, dan dia telah menyembunyikan rasa malu dan gelisahnya. Pada saat ini, suasana di antara mereka berdua jauh lebih harmonis. Bagaimanapun, Ling Xiao adalah penyelamatnya, dan wanita berjubah putih itu tidak bermaksud membalas kebaikannya dengan rasa tidak tahu terima kasih. 128. Namaku Ling Xiao, dan aku berasal dari kerajaan kuno Tandus Besar. Aku berencana untuk melewati pegunungan binatang buas yang menakutkan dan menuju ibu kota, tetapi aku bertemu Ren Tian Xing dari badan pengawal langit dalam perjalanan. Ling Xiao tersenyum tipis dan duduk di samping wanita berjubah putih itu seolah-olah mereka adalah teman dekat. Dia tidak menyembunyikan apapun. Saat dia bercerita tentang bagaimana agensi pendamping langit diserang oleh binatang iblis berkali-kali dan bagaimana mereka bertemu Wang Wei dan yang lainnya, mata wanita berpakaian putih itu berkilat dingin. Oh yang yu telah lama memendam niat jahat. Dia memanfaatkan Ren Tian Xing dan putrinya untuk menjebakku. Untungnya, Ren Tian Xing dan putrinya baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencianku bahkan jika aku membunuh kesembilan generasi keluarganya. Wajah wanita berpakaian putih itu menampakkan sedikit keagungan. Baru sekarang dia tampak menampakkan sedikit aura mendominasi seorang ratu. Oh. Yang mulia, sepertinya Ren Tian Xing dan kedua putrinya sangat penting bagi Anda. Telinga Ling Xiao berkedut, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Mereka adalah keturunan teman lama saya dan terdampar di kerajaan kuno Tandus Besar. Salah satu tujuan perjalanan saya adalah untuk menemukan mereka. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan lemah. Jadi begitulah adanya. Ling Xiao menganggup dan berkata, Kemudian, kami terjebak dalam formasi transformasi iblis roh darah dan melihat pertempuran antara Anda dan kera iblis caotik. Setelah itu, kami melarikan diri dari medan perang. Saya sangat penasaran dengan orang di balik formasi itu, jadi saya tidak pergi dan mengikuti Anda sampai ke sini. Saya tidak menyangka dalangnya adalah bawahan yang mulia, Ouyang Yu. Alasan Ouyang Yu mendirikan formasi transformasi roh darah iblis di sana adalah karena aku sedang memulihkan diri di dekat sini. Dia tahu bahwa jika Ren Tian Xing dan yang lainnya dalam bahaya, aku pasti tidak akan tinggal diam. Anak ini benar-benar kejam dan licik. Dia memancing kera iblis caotik dan aku untuk bertarung satu sama lain dan kemudian melancarkan serangan diam-diam. Kali ini, itu semua berkatmu. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan malas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia memikirkan bubuk pembuka dewi. Dia merasakan ketakutan yang terus menghantuinya. Jika Ling Xiao tidak bersembunyi di dekatnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Yang mulia, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda menemukan saya? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menggunakan teknik rahasia pemakan langit untuk menyembunyikan auranya, dan tubuhnya diam seperti sumur kuno. Dia seperti batu tak bernyawa. Ling Xiao yakin bahwa seorang ahli alam langit tidak dapat menemukannya. Teknik penyembunyian kimu memang luar biasa. Ahli alam langit tidak dapat menemukanmu. Namun, garis keturunanku sedikit istimewa, jadi aku menemukanmu. Wanita berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Garis keturunan khusus, mungkinkah itu garis keturunan takdir surgawi? Mata Ling Xiao berkedip saat dia berkata tanpa berpikir. Kau benar-benar tahu tentang garis keturunan takdir surgawi. Siapa kamu? Ekspresi wanita berpakaian putih itu berubah dan matanya menampakkan sedikit rasa dingin. Ini adalah rahasia terbesarnya. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan mengungkapkannya dengan mudah. Haha, aku hanya menebak. Aku pernah mendengar dari Ren Tian Xing dan putrinya bahwa kau berasal dari Sekte Danau Giok. Sekte Danau Giok diwariskan oleh Ji Hamong, murid dari Dewa Pemakan Surga, 10.000 tahun yang lalu. Aku pernah membaca sebuah buku kuno yang mencatat beberapa perbuatan Ji Hamong. Ia memiliki garis keturunan rahasia surga dan dapat melihat rahasia surga. Kamu bilang kamu punya garis keturunan khusus, jadi aku langsung teringat pada garis keturunan rahasia surgawi. Mungkinkah kamu adalah keturunan istana dingin? Ling Xiao terkekeh dan menyalahkan buku-buku kuno itu sambil menyelidikinya. Ingatanmu benar-benar bagus. Wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis. Dia merasa Ling Xiao memiliki banyak rahasia, tetapi dia tidak menyelidikinya. Istana dingin memang leluhurku. Kau tidak perlu memanggilku yang mulia. Aku punya nama, Ji Feik Suan. Ji Feik Suan, nama yang bagus. Ling Xiao menganggup dan tersenyum. Namun, dia melirik Ji Feik Suan dari sudut matanya dan berkata dengan curiga. Karena kamu memiliki garis keturunan takdir surgawi, bagaimana mungkin kamu tidak merasakan niat buruk Ouyang Yu? Mungkinkah garis keturunan takdir surgawi mu cacat? Tubuh Ji Feik Suan menegang saat beberapa garis hitam muncul di dahinya. Dia menggertakkan giginya. Ria di depannya ini terlalu hina. Dia tidak tahu kemana perginya temperamennya yang tenang. Kata-kata Ling Xiao membuatnya sangat marah hingga dia ingin meledak. Garis keturunan takdir surgawiku tidak cacat. Sesuatu terjadi ketika aku menerobos sebelumnya, menyebabkan garis keturunan takdir surgawi tertipu. Itulah sebabnya. Eh, lautan kiku benar-benar sembuh. Wanita berpakaian putih itu berkata sambil menggertakkan giginya. Namun, pada akhirnya, matanya bergerak dan memperlihatkan sedikit keterkejutan. Ki ungu bawaan di laut kinya telah sepenuhnya menghilang. Laut ki yang awalnya disegel mulai bersirkulasi perlahan dan pulih setiap detiknya. Meskipun organ dalamnya terluka parah, perubahan dalam laut kinya tetap mengejutkan dan membuatnya senang. Saat aku mendetoksifikasi racunmu, aku juga menyembuhkan laut kimu. Bagaimana, apakah kamu tersentuh dan ingin membalasku dengan tubuhmu? Ling Xiao tersenyum santai. Balas kepalamu. Qi Feixuan memutar matanya ke arahnya. Dia sangat genit dan menawan, membuat dunia kehilangan warnanya. Hati Ling Xiao tidak bisa menahan gemetar. Si penggoda ini sungguh menawan. Pada saat ini, langit sudah cerah. Matahari terbit dari cakrawala dan memancarkan sinar kemasan. Pemandangannya indah dan mempesona. Lembah itu berangsur-angsur menjadi terang. Air terjun, mata air, dan hutan bambu tampak anggun. Suasananya sangat sunyi dan terpencil. Sinar matahari menyinari tubuh Qi Feixuan, membuatnya bersinar. Temperamennya halus dan tidak seperti dunia lain, memberikan perasaan bahwa dia akan naik pangkat. Kecantikannya tak tertandingi dan tak ada duanya. Mata Ling Xiao dipenuhi kekaguman saat mendarat di tubuh Qi Feixuan. Lagi pula, memiliki wanita cantik di sisinya sangatlah menenangkan. Mata Qi Feixuan menunjukkan sedikit keterkejutan. Tentu saja, dia sangat jelas tentang penampilannya. Itu sudah cukup untuk membuat banyak pria tergila-gila. Namun, Ling Xiao tampak berbeda. Qi Feixuan hanya bisa melihat kekaguman murni di matanya. Tidak ada sedikitpun tanda-tanda nafsu. Terlebih lagi, pemuda ini memiliki aura yang sangat nyaman dan bersih. Qi Feixuan tidak dapat menahan perasaan dekat. Saya lapar. Qi Feixuan tersenyum malas dan menatap Ling Xiao dengan matanya yang besar dan berair. Kamu lapar. Saya juga lapar. Ling Xiao melirik Qi Feixuan dan merasa sedikit kosong di perutnya. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak energi setelah semalam bertempur. Sekarang, perutnya keroncongan karena lapar. Apakah kamu tidak akan mencari makanan? Jangan bilang kau ingin wanita lemah seperti ku pergi. Qi Feixuan memelototi Ling Xiao dan berkata dengan marah. Kau bukan wanita lemah. Bahkan kera iblis dunia kacau tidak sebanding denganmu. Ling Xiao bergumam pelan. Namun, dia tetap berdiri. Sudah waktunya baginya untuk mencari makanan. Ling Xiao bermandikan sinar matahari dan pergi. Pakaiannya lebih putih dari salju dan dia tampak anggun dan tidak seperti orang di dunia ini. Qi Feixuan menatap punggung Ling Xiao dan sedikit bingung. Rasanya sudah lama sekali dia tidak merasakan saat-saat sesantai itu. Pemuda ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Dia tidak takut dengan identitas Qi Feixuan sebagai permaisuri. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai orang yang setara. Qi Feixuan tampaknya telah melupakan kultivasi, identitas, dan statusnya. Hari ini, dia bukan permaisuri Suan Agung, melainkan seorang ahli makhluk surgawi. 129. Api unggun menyala terang, menyebarkan udara dingin di pegunungan. Ling Xiao telah kembali. Dia telah memetik banyak buah roh dan bahkan memancing banyak ikan roh perak. Dia mencuci dan mengupasnya di tepi kolam dan membakarnya untuk dipanggang. Daging ikan spiritual itu lesat dan panjangnya sekitar satu kaki. Ling Xiao mengolesi madu dan berbagai bumbu pada ikan itu lalu memanggangnya hingga berwarna kemasan dan harum. Bahkan nafsu makan Qi Feixuan pun tergugah saat melihat ikan panggang itu. Matanya yang indah menatap ikan itu dengan penuh harap. Aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan seperti itu. Seru Qi Feixuan. Ini bukan apa-apa. Jika aku mengaku sebagai yang kedua dalam memasak, tidak akan ada yang berani mengaku sebagai yang pertama. Bahkan makhluk tertinggi tidak dapat mencicipi masakanku. Kau beruntung hari ini. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Jangan bersikap sombong. Qi Feixuan memutar matanya ke arahnya. He he, sudah matang. Silakan dicicipi. Ling Xiao terkekeh dan memberikan ikan spiritual panggang kepada Qi Feixuan. Mata Qi Feixuan langsung berbinar, dan dia segera mengambilnya. Aroma harum menyerbu hidungnya. Ikan spiritual itu tampak bening, dan dagingnya lesat. Madu yang dicampur dengan minyak memancarkan cahaya yang menyelaukan, dan sekali melihatnya saja sudah cukup untuk menggugah selera. Qi Feixuan mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan merobek sepotong madu. Madu itu langsung membentuk benang tipis yang mengeluarkan uap putih dan membangkitkan selera makan. Ketika Qi Feixuan memasukkannya ke dalam mulutnya, dia merasakan aroma yang membakar bercampur dengan perasaan lembut dan halus. Aroma itu meleleh di mulutnya dan arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Seketika, seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman. Enak sekali. Qi Feixuan berseru dan mulai makan tanpa mempedulikan penampilannya. Ikan spiritual jenis ini mengandung sedikit energi spiritual. Selama proses memasak Ling Xiao, ia mencampur berbagai ramuan dan bumbu spiritual. Ikan spiritual panggang tersebut tidak hanya lesat tetapi juga memiliki efek penyembuhan. Keterampilan Ling Xiao memang luar biasa. Begitu saja, Ling Xiao bertugas memanggang sementara Qi Feixuan bertugas makan. Setelah memakan lebih dari 10 ikan spiritual, Qi Feixuan menghela napas panjang dengan ekspresi puas. Adik kecil, kemampuanmu sungguh hebat. Kau jauh lebih hebat daripada Koki kekaisaranku. Mengapa kau tidak ikut aku kembali ke kerajaanku no misterius yang agung? Aku akan menjadikanmu kepala Koki. Qi Feixuan berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, saya tidak punya niatan menjadi Koki. Ling Xiao tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan menolak. Sungguh lelucon. Di kehidupan sebelumnya, hanya sedikit orang di dunia yang bisa memakan makanan buatan Ling Xiao. Bahkan makhluk tertinggi biasa pun tidak memiliki kualifikasi untuk memakannya. Ling Xiao masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di kerajaan kuno Grand Desolation, jadi dia tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Dia tahu bahwa Qi Feixuan sedang mencoba merekrutnya, jadi dia menolaknya tanpa ragu. Sayang sekali. Qi Feixuan tersenyum. Dia bisa mendengar penolakan dalam kata-kata Ling Xiao, tetapi dia tidak memaksa. Aku menemukan ini di tubuh Ouyang Yu. Lihatlah. Ling Xiao mengeluarkan buku panduan pedang pembantai Raja Hantu dan sebuah token hitam dari cincin panjang umurnya. Keduanya memiliki simbol tengkorak di atasnya. Sekte Neterward. Mata Qi Feixuan berkilat dingin. Aku tidak menyangka bahwa kelompok pengecut ini benar-benar akan mengincar kerajaan kuno misterius besar milikku. Jika tebakanku benar, maka aku khawatir Raja Zhao Selatan adalah pion dari sekolah dunia bawah. Raja Zhao Selatan adalah Paman Ji Feixuan, seorang raja dari kerajaan kuno misterius besar. Dia selalu tidak puas dengan Ji Feixuan yang menjadi permaisuri kerajaan kuno misterius besar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berani memberontak kali ini. Jika sekte dunia bawah ingin bersekongkol melawan kerajaan kuno misterius agung, saya khawatir Ouyang Yu bukanlah satu-satunya pion. Jika mereka berani bergerak melawanmu, maka mereka pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Ling Xiao berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Empat kerajaan kuno besar didukung oleh empat tanah suci bela diri besar. Hanya keberadaan sekte dunia bawah yang misterius. Meskipun mereka memiliki beberapa kerajaan kecil di bawah mereka, mereka tidak memiliki kekuatan seperti empat kerajaan kuno besar. Sekarang sekte dunia bawah telah menunjukkan tarik mereka dan merencanakan melawan kerajaan kuno misterius besar, rencana mereka tidaklah kecil. Ling Xiao samar-samar merasakan badai sedang datang. Iya, Raja Zhao Selatan juga merupakan pion dari sekte dunia bawah. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang lagi yang bersembunyi di kegelapan. Sepertinya saya harus pulang secepatnya. Mata Jifeksuan menampakkan kilatan dingin. Ki ungu bawaan dalam tubuhmu telah kuhilangkan. Dalam beberapa hari, kultifasimu seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Selain itu, setelah kesengsaraan ini, peluangmu untuk menembus alam bangsawan kerajaan telah meningkat pesat. Setelah menguasai seni pedang dewa langit ungu, kau akan menjadi jauh lebih kuat daripada bangsawan kerajaan biasa setelah mencapai alam bangsawan kerajaan. Namun, saya tidak mengerti. Karena Anda dapat mengolah seni pedang dewa langit ungu, Anda seharusnya menjadi anggota tingkat tinggi dari sekte Dano Giok. Bagaimana Anda bisa menjadi permaisuri kerajaan kuno misterius agung? Mata Ling Xiao menampakkan sedikit rasa ingin tahu. Aku adalah orang suci dari sekte Dano Giok saat ini. Qi Feixuan berkata dengan acu ta acu, Pada saat yang sama, aku pernah menjadi putri agung dari kerajaan kuno misterius agung. Setelah ayah kerajaanku meninggal, dia tidak mewariskan tahta kepada saudara-saudaraku, tetapi kepadaku. Qi ungu bawaan itu adalah sesuatu yang bahkan tetua tertinggi sekte Dano Giokku tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kau mengatasinya? Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, Bukankah sudah kuceritakan padamu? Tuan muda ini telah menyapu delapan desoles dan berkuasa selamanya. Aku telah membunuh Supremes dan membantai True Dragons. Apa itu inate purple ki? Namun, dimanakah kau berhasil menembus alam bangsawan kerajaan? Bagaimana kamu bisa tercemar oleh ki ungu bawaan? Inilah yang paling dipedulikan Ling Xiao. Jika dia dapat menemukan sumber ki ungu bawaan, bukan hanya kultifasinya akan meningkat pesat, tetapi kitab suci surgawi tanpa kata juga akan dapat pulih dengan cepat. Kamu membual lagi. Qi Feixuan melirik Ling Xiao dan berkata, Aku sedang menerobos di area terlarang sekte Dano Giokku. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ki ungu bawaan menyerbu tubuhku dan membuatku gagal di ambang keberhasilan dan terluka parah. Kali ini, aku juga mengetahui keberadaan rumput pelarut roh sembilan surga di pegunungan binatang menakutkan, maka dari itu aku datang ke sini untuk mencarinya guna menyembuhkan luka-lukaku. Namun, saya tidak menemukan rumput pelarut roh sembilan surga dan malah menemui begitu banyak masalah. Area terlarang sekte Dano Giokku, Ling Xiao berbinar. Mungkin ada informasi terkait Jihan Qi di sana. Ling Xiao memutuskan untuk mengunjungi sekte Dano Giok ketika dia punya waktu. Rumput pelarut roh sembilan surga. Anda mengatakan bahwa ada rumput pelarut roh sembilan surga di pegunungan binatang menakutkan. Itu adalah raja obat-obatan spiritual. Konon katanya obat itu dapat melarutkan semua jenis energi aneh dan memungkinkan seorang kultifator untuk terlahir kembali. Obat itu sebenarnya ada di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Ling Xiao juga sedikit bersemangat. Rumput pelarut roh sembilan surga sangat berharga bagi Ling Xiao. Itu adalah salah satu bahan utama yang dibutuhkan untuk mengolah seni rahasia naga leluhur. Namun, rumput pelarut roh sembilan surga terlalu berharga dan terlalu langka. Bahkan Ling Xiao tidak yakin bisa menemukannya. Sekarang tampaknya berita tentang rumput pelarut roh sembilan surga sengaja disebarkan oleh mereka untuk memikatku ke pegunungan binatang menakutkan. Namun, berita tentang rumput pelarut roh sembilan surga seharusnya benar. Ini adalah batu penghisap ki. Ada jejak aura rumput pelarut roh sembilan surga yang tersegel di dalamnya. Aku tidak membutuhkannya sekarang, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Mungkin kamu bisa menemukannya. 130. Batu penggambar ki. Itu memang aura dari ramuan roh sembilan surga. Dengan batu penggumpul ki, akan jauh lebih mudah menemukannya. Ling Xiao mengambil batu penggambar ki dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan aura di dalamnya. Matanya menunjukkan sedikit senyuman. Dengan batu penarik ki, selama berada dalam jarak seribu kaki dari ramuan spiritual sembilan surga, batu penarik ki akan menyala. Meski jarak seribu kaki masih seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami di pegunungan Firsomebis yang luas, itu tetap merupakan petunjuk. Terima kasih, aku akan menyembuhkan lukaku. Qi Feixuan tersenyum dengan sedikit ketulusan di matanya. Bagaimanapun juga, Ling Xiao telah banyak membantunya. Dia tidak hanya menyingkirkan musuh-musuhnya, tetapi juga menyembuhkan luka-lukanya. Oleh karena itu, rasa terima kasihnya datang dari lubuk hatinya. Jangan sebut-sebut. Aku tidak kalah. Ling Xiao menyeringai lebar. Apa katamu? Tubuh Qi Feixuan menegang. Dia langsung marah dan menatap Ling Xiao dengan sedikit permusuhan. Jejak rasa terima kasih yang dimilikinya terhadap Ling Xiao juga lenyap tanpa jejak. Ah, tidak ada, tidak ada. Aku akan pergi menangkap ikan, menangkap ikan. Ling Xiao terkekeh, berbalik, dan segera pergi. Dia merasa harus menahan diri. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah saat Qi Feixuan memulihkan kultifasinya. Qi Feixuan duduk bersilah di tepi kolam renang. Pakaiannya lebih putih dari salju dan rambutnya seperti air terjun. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya redup. Kabut mengepul dan pekat, memancarkan aura yang halus. Ling Xiao merasakan aura sedalam lautan dari tubuh Qi Feixuan, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Ini adalah kekuatan alam surga. Mereka dapat menyatu dengan surga dan bumi kapan saja dan memobilisasi kekuatan surga dan bumi. Mereka telah mulai melampaui batas manusia. Ini adalah proses penjelajahan langit dan bumi. Ini juga merupakan proses evolusi kehidupan. Tujuan setiap makhluk hidup yang mengolah daubela diri adalah untuk mengejar misteri utama keabadian. Ling Xiao juga duduk bersilat tidak jauh dari Qi Feixuan. Ling Xiao telah memperoleh banyak hal dari pertempuran dengan Wang Wei dan Ouyang Yu, jadi dia perlu mencernanya dengan hati-hati. Begitulah, Ling Xiao dan Qi Feixuan menyembuhkan diri dan berkultivasi di lembah. Saat mereka terjaga, Ling Xiao akan membuat berbagai macam hidangan lesat. Setiap kali Qi Feixuan menyantapnya, dia selalu memujinya. Hari-harinya damai dan hangat. Begitulah, beberapa hari berlalu, aura Qi Feixuan semakin kuat dan kuat. Sepertinya dia akan menerobos kekosongan manusia surgawi dan mencapai tingkat lain. Ling Xiao tahu bahwa Qi Feixuan telah sepenuhnya memulihkan kultivasinya di tingkat ke-9 alam surgawi. Auranya lengkap dan tanpa cacat, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap mulia. Di sisi lain, Qi Feixuan tampak berusia 20-an. Seorang kultifator alam mulia yang berusia 20-an tahun sangat menggemparkan di seluruh wilayah delapan kehancuran. Mereka yang berhasil menembus alam guru sebelum usia 30 tahun semuanya adalah orang jenius. Namun, jika seseorang ingin memahami kesatuan surga dan manusia dari alam guru dan maju ke alam makhluk surgawi, akan membutuhkan usaha puluhan tahun dari banyak orang jenius. Namun, Qi Feixuan telah mencapai alam surgawi di usia yang begitu muda dan akan menjadi ahli alam mulia. Bahkan di seluruh benua dewa perang, dia dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Ledakan Di lembah, terdengar suara guntur yang teredam di kehampaan. Cuaca berubah, dan energi spiritual dalam radius seribu mil melonjak. Sinar cahaya menyebar ke seluruh tempat seperti rantai ilahi. Mereka membubung ke langit dan menutup seluruh lembah. Pedang itu berdengung lembut, dan rumput serta pepohonan bergetar. Aura pedang yang sangat kuat membubung ke langit dari lembah dan membentuk pedang cahaya ungu raksasa di langit. Gemuruh Petir ungu menyambar dengan panas yang tak tertandingi. Petir itu menyelimuti pedang cahaya ungu, berkedip-kedip dan memancarkan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Suara mendesing. Sosok Cifeixuan membubung tinggi ke langit dan berdiri di udara. Tubuhnya diselimuti oleh aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu sinar pedang memancarkan cahaya ilahi berwarna ungu di kehampaan. Auranya mengejutkan dan mengguncang langit dan bumi. Jubah putih dan rambutnya berkibar tertiup angin. Auranya seperti dunia lain dan tak tertandingi. Seolah-olah ada peri yang turun dari surga dan memancarkan sejumlah besar energi dari surga dan bumi. Dia benar-benar memahami niat sejati penghancuran pedang dewa langit ungu. Sungguh pemahaman yang mengerikan. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum dia bisa mengolah teknik pedang dewa langit ungu ke alam penyelesaian yang lebih besar. Puji Ling Xiao. Bakat yang ditunjukkan Ji Feik Suan bahkan lebih hebat dari leluhurnya, murid Ling Xiao, Ji Han Chi. Seolah-olah Ji Feik Suan telah melalui metamorfosis hidup dan mati. Pedang daunnya juga telah disempurnakan dan menjadi lebih tajam seolah-olah dapat menembus segalanya. Hmm. Pada saat ini, mata Ji Feik Suan berkedip. Dia melihat kekejauhan dan langsung terbang ke langit. Hanya Ling Xiao yang tercengang di lembah itu. Mungkinkah wanita ini sudah pulih kultifasinya dan takut aku akan meminta imbalan padanya, jadi dia melarikan diri. Ling Xiao berpikir dalam hati, namun dia merasa bukan itu masalahnya. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Suara itu mengandung gelombang kegilaan dan ketakutan, dan disertai dengan suara pertempuran yang hebat. Itu si kera iblis yang kacau. Mata Ling Xiao berkedip. Dia langsung tahu bahwa suara auman itu sangat familiar. Itu berasal dari kera iblis yang kacau. Ling Xiao segera mengerti sesuatu dari suara pertempuran itu. Wanita ini benar-benar pendendam. Dia baru saja memulihkan kultifasinya dan dia tidak sabar untuk membalas dendam dari kera iblis caotik. Ling Xiao diam-diam mengatupkan giginya. Dia juga bergerak dan berlari ke arah suara gemuruh itu. Untungnya, suara gemuruh itu tidak jauh. Selain itu, Ling Xiao juga sedang berlari kencang. Meskipun kecepatannya tidak secepat Ji Feik Suan, ia tetap datang dengan sangat cepat. Ledakan. Di tengah hutan lebat, pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi tumbang dan tanah retak. Ada banyak bekas pedang yang panjangnya ratusan kaki dan memancarkan aurat tajam. Kera iblis yang kacau itu melolong dengan keras dan jatuh ke dalam hutan dengan suara ledakan yang keras. Ada lubang berdarah besar di dadanya seolah-olah telah dilubangi oleh sesuatu. Ketika Ling Xiao tiba, dia kebetulan melihat kera iblis kekacauan tergeletak di tanah. Debu beterbangan di mana-mana dan banyak batu serta tanaman berubah menjadi debu. Dia mengakhiri pertarungan secepat itu. Ling Xiao menatap Ji Feik Suan yang berada di kehampaan dan mendecak lidahnya. Pada saat ini, Ji Feik Suan berdiri di udara dengan aura yang sangat tajam. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tatapan matanya acuh-ta'acuh, agung, dan mendominasi. Dia mengungkapkan aura mendominasi seorang permaisuri. Dalam kehampaan, pedang cahaya umu sepanjang 10 ribu kaki perlahan menghilang, memancarkan gelombang yang merusak. Ling Xiao tahu bahwa pedang cahaya umu itulah yang membunuh kera iblis caotik. Dengan satu pedang, kera iblis caotik yang berada di puncak peringkat ke-6 mati. Meskipun kera iblis caotik terluka para oleh Ji Feik Suan, pemandangan ini tetap sangat mengejutkan. Kera iblis caotik yang panjangnya 100 kaki itu bersinar dengan cahaya keemasan seolah-olah terbuat dari emas. Ia tergeletak di tanah yang dingin tanpa tanda-tanda kehidupan. Terima kasih telah menonton!